Halo guys, kembali lagi ke channel Review Skincare Jadi, sekali lagi mohon maaf Karena audio yang kalian dengar Pasti bakal beda sama video-video aku sebelumnya Karena emang nikahku lagi bermasalah lagi guys Gitu Oke, jadi sesuai dengan judulnya Hari ini aku bakal nge-review White Lab Face Toner Yang Brightening Face Toner-nya Nyacinamide Plus Collagen-nya Tapi kalo temen-temen liat di thumbnail-nya Aku kan buat perkuat skin barrier Maka segalanya akan Teruruskan dan akan terselesaikan dengan baik Jadi aku bakal juga ngebahas itu dulu Baru nanti ngebahas ke produknya Mengapa aku rekomendasiin Si White Lab Brightening Face Toner-nya Ke temen-temen yang punya permasalahan skin barrier Oke, jadi sebelum masuk videonya Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi Biarkan tau setelah aku upload video baru Yuk langsung aja kita ke videonya Jadi yang pertama Aku bakal ngebahas dulu yang namanya skin barrier Seperti yang kita tau Di banyak banget video orang-orang Itu pasti bakal selalu bilang Skin barrier kalian itu harus diperkuat dulu Skin barrier kalian itu harus diperbaiki dulu Dan skin barrier kalian itu harus Bagus dulu Baru permasahan buat temen-temen itu Nggak bakal semudah itu lagi muncul Oke, jadi skin barrier itu Menurut aku sangat penting banget Jadi sebelum aku Paham betul sama skin barrier ini Emang kondisi kulit aku itu waktu itu Sangatlah buruk Kusam Terus juga sering jerawatan Terus kayak Emang nggak enak aja gitu Dan tekstur kulitnya pun nggak enak Sampai akhirnya aku paham Yang namanya skin barrier itu Pertama pentingan Jadi kayak skin barrier itu adalah Seperti di bumi Bumi itu kan lapisan ozon yang melindungi bumi Nah skin barrier itu Dia tuh melindungi Wajah kita dari paparan sinanwatari Dari debu Jadi biar semua hal-hal itu Nggak terlalu masuk ke dalam kulit kita Jadi nggak menyebabkan Permasahan kulit yang terlalu berlebihan Gitu Makanya Mungkin temen-temen yang sekarang Wajahnya itu lagi punya jerawat merah-merah Jerawat batu bermunculan Jerawat yang merah-merah Bintik entah kemana-mana Yang model yang kayak gini Nah itu tuh menurut aku adalah Skin barrier kalian itu rusak guys Jadi ada juga temen-temen sekolah aku Itu rata-rata semua berjerawat banget Dan menurut aku mungkin itu adalah Permasahan skin barrier mereka yang rusak Dan mereka nggak ngeh sama Skin barrier mereka udah rusak gitu Mungkin ada yang ngeh Cuman mereka tuh Masih kayak fokus Nyari produk buat jerawatnya gitu loh guys Bukan untuk ke skin barrier-nya Maka dari itu Hari ini aku mau rekomendasiin Si White Lab Brightening Face Toner Nelzenmite Plus Collagen ini Adalah salah satu face toner terbaik Yang bisa Memperbaiki skin barrier Seperti yang kalian lihat Aku bakal nampelin detail kulit aku sekarang Itu kulit aku udah jauh lebih baik Dari sebelumnya Ya emang bekas-bekas jerawatnya itu masih ada Karena Emang nyelzenmite-nya ini Dia itu berfokus ke perbaiki skin barrier Jadi aku ngerasa skin barrier aku itu udah bagus Adalah ketika Udah Jerawat aku itu udah nggak mudah muncul Terus kalau muncul pun kayak frekuensinya Satu sampai dua hari itu udah tenggelam semua Dan nggak sempat meradang sampai serem-seremnya Dan juga tekstur kulit aku itu udah bagus Terus aku pakai skin care-skin care Yang biasa aku pakai itu kayak Ngaruh banget Misalnya dia bilang Untuk acne Dia itu bener-bener ngaruh Untuk acne-nya Terus kalau misalnya dia pakai Untuk mencerahkan Dan bener-bener mencerahkan Jadi kayak semua skin care aku itu Nggak ada yang useless Aku pakai di wajah aku gitu loh guys Dan juga kalau misalnya nggak cocok Itu biasanya nggak ada menimbulkan Efek yang aneh-aneh lagi gitu Nggak kayak dulu Kalau misalnya nggak cocok Kayak langsung breakout Itu nggak lagi gitu guys Jadi emang aku udah pakai Si Brightening Face Toner White Lab ini tuh Kayak udah sekitar Tiga minggu gitu Dan Sumpah ini tuh aku suka banget Karena 100ml ini Kalian bisa pakai Sampai menurut aku dua bulan Karena baru tiga minggu aku pakai Itu kan udah mau hampir tuh Satu bulan, satu minggu lagi Itu aja setengah aja belum habis guys Padahal aku satu kali pakainya Itu tiga kali gitu loh guys Dan ini tuh kayak super hemat Dan aku yakin banget Kalian habis pakai satu botol ini Itu tuh skin barrier kalian Pasti langsung bakal jadi kuat Gitu loh guys Dan juga dia punya ekstra kolagen Yang bisa meregenerasi kulit kalian Jadi kayak kulit-kulit kalian yang kusam Itu bakal diregenerasi lagi Menjadi lebih cerah lagi gitu guys Jadi menurut aku Kalian yang sekarang punya permasalahan Skin barrier kalian rusak Terus kayak skin barrier kalian buruk Kalian wajib banget Langsung ke official white lab store White lab storenya Langsung cari yang Black investor ini Karena bener-bener emang Bagus banget Dan dia gak ada Mengandung bahannya aneh-aneh Jadi kayak cocok aja Untuk semua jenis kulit Untuk di oily skin itu Bagus banget Untuk di kering juga ya Bagus banget Di area sini aku Kering kan Dan emang menurut aku Bagus untuk di semua kulit Di kulit kombinasi juga Itu oke banget Menurut aku Dan emang Dia itu worth banget Untuk perbaiki skin barrier Jadi dengan skin barrier kalian Itu udah bagus ya guys Kalian itu bakal lebih mudah lagi Menyelesaikan permasalahan kulit kalian Misalnya nih Kalian skin barrier udah bagus Terus sisa-sisanya tuh kayak Jerawatnya tuh Terus sisa-sisa bekas jerawatnya Kalian itu mudah guys Jadi kayak Skin care yang kalian beli itu Itu tuh kayak Lebih mudah bekerja ke dalam kulit kalian Dan memperbaiki permasalahan itu Gitu loh guys Dan kayak kulit aku sekarang Itu skin barrier udah bagus Terus aku kayak Sia-sisa bekas jerawat aja lagi Dan Setiap aku pake acne serum Bagi white lab itu Itu worth banget di kulit aku Dan bener-bener Ada nampak hasil Dia merawat jerawatnya Ya walaupun lambat Karena emang Kebanyakan orang review si White lab serum acne itu Itu emang Progressnya lambat Tapi ada gitu Progressnya Kayak Bener-bener aku seneng banget Skin barrier aku sekarang udah bagus Dan aku pake skin care itu Kagak pernah ada yang useless lagi Gitu guys Oke jadi sekian dulu video hari ini Dan semoga kalian semua mengerti Sama betapa pentingnya skin barrier Dan kalian wajib merawat skin barrier kalian dulu Kalo misalnya kalian sekarang lagi breakout Itu kalian wajib dulu fokus ke Skin barrier kalian dulu Sembuhin dulu skin barrier kalian Baru kalian sembuhin breakout jerawatnya itu Jangan fokus ke jerawat dulu Karena emang bakal useless Dan lambat banget proses kerjanya Jadi emang Kalo misalnya udah terlanjut breakout parah Itu kalian perlu kesabaran ekstra banget Butuh waktu Mungkin 1-3 bulan Baru kalian bener-bener bisa sembuh Dari breakout itu Dan langkah pertamanya adalah Perkuat skin barrier dulu Kalo misalnya skin barrier kalian udah bagus Itu kalian bakal lebih mudah Merawat breakout kalian Gitu guys Nah semoga video hari ini Itu memberikan kalian informasi Lebih lanjut Dan semoga kalian suka Sarif aku And see you guys Sampai next video Bye Sub indo by broth3rmax